Raja Gabungan yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Kuburaya, Satu Lantas Polres Kuburaya, Polisi Militer Kodam 12 TPR, Satpol PT, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya di Jalan Adi Sucipto dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak bagi pengendara mobil mewah dan sepeda motor. Menurut Kepala UPT Dispenda Kabupaten Kuburaya, Heri mengatakan, Raja Gabungan dilakukan untuk mengingatkan warga akan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan yang harus dibayar, terutama untuk kendaraan mobil mewah. Raja Gabungan Pajak Kendaraan Permotor dilakukan berkaitan dengan adanya kebijakan dari Gubernur Kalba. Yang melakukan pemutihan denda dan biaya balik nama. Jadi tujuannya adalah untuk semacam mengingatkan kepada warga, ada kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan berkaitan dengan adanya kebijakan Gubernur yang melakukan pemutihan denda dan biaya balik nama. Jadi kegiatannya itu bersifat simultan, jadi kita berkala sesuai jadwal yang telah kita tentukan satu tahun untuk wilayah Kuburaya, kita melakukan sekitar 6-10 kali. Menurut Harry, Raja Gabungan Pajak Kendaraan sifatnya bukan untuk menakuti warga. Dan diharapkan dengan kehadiran petugas pajak di jalan, warga akan teringat bahwa kendaraan untuk roda 2 maupun roda 4 ada kewajiban untuk membayar pajak tahunan. Dalam rajia gabungan pajak kendaraan bermotor, tidak dilakukan penilangan. Jika terjaring lewat masa berlaku pajak kendaraannya, warga diberi kesempatan untuk membayar pajak di tempat. Sementara, bagi warga yang kebetulan tidak membawa uang tunai, dapat membayar di kantor samsat maupun di gerai yang telah disediakan. Dalam sekali rajia pajak yang digelar, minimal terkumpul 20 juta rupiah hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor di tempat, yang dilakukan oleh warga. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, Dodi, TV One Pontianak mengabarkan. Terima kasih telah menonton!